Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya ini Baik-baik saja ya Alhamdulillah Kita sampai pada materi yang Berikutnya Yaitu tentang The Close Complex Texas and Logico-Semantic Relations Jadi topiknya ini Tentang Close Complex Analysis Jadi kita akan Menganalisa Klausa Jadi Klausa itu Terdiri dari subjek dan verb Kadang satu kalimat itu bisa terdiri Lebih dari satu Klausa Nah kita akan lihat disini Kita akan belajar nanti Yang pertama Tentang Texas Jadi Texas ini sebenarnya Kalimat Majemuk Texas itu ya semacam kalimat majemuk Kemudian kita akan bahas juga Logico-Semantic Types Jadi ada dua Expansion and Projection Jadi kita akan bahas dua Yang pertama Texas Yang kedua Logico-Semantic Relations Jadi expansion and Projection Kita lanjutkan Contoh yang nanti akan kita analisa itu seperti ini Jadi ini kan kalimat majemuk ya He resigned his position in the company When he became 30 Maka He resigned his position in the company Ini Klausa Tetapi ini kalau kita lihat ini satu kalimat Tapi terdiri dari dua Klausa Jadi he resigned his position in the company Klausa pertama Atau Ini kalimatnya Dan when he became 30 Ini anak kalimatnya Jadi ada dua Klausa Maka yang kita analisa nanti adalah Klausa Oke kita lanjutkan Nah kita nanti akan bahas dua hal Dua bagian Yang pertama namanya Tactic Atau Texas Tadi Yang kedua Logico-Semantic Relations Jadi Sebuah Klausa itu Biasanya dihubungkan oleh Texas Atau dihubungkan oleh Logico-Semantic Relations Nah kita akan bahas disini Apa itu Texas Nah Texas itu terdiri dari dua bagian Yang pertama namanya Paratexis Paratexis ini kalau Dalam grammar lama itu Disebut sebagai kalimat majemuk Setara Atau compound sentence Nah Hypotexis Ini adalah Kalimat majemuk bertingkat Atau kita sebut sebagai Complex sentence Nah Yang kedua Tentang Logico-Semantic Relations Nanti kita akan bahas dua hal Expansion and Projection Nanti kita akan bahas itu Kita pertama pada Texas dulu Texas Itu apa The system that determines The status of the clause In the clause complex Nah dia menentukan Apakah Sebuah kalimat Itu Disebut sebagai Paratexis Nah Atau sebagai Hypotexis Paratexis itu Kalimat majemuk Setara Hypotexis Kalimat majemuk Bertingkat Jadi nanti kodenya ini Ada kode satu Dua Tiga Jadi kalimat majemuk pertama Apa Klausa pertama Klausa kedua Klausa ketiga Beda dengan hypotexis Nanti akan ada Ungkapan istilahnya Alpha dan beta Alpha ini Sebagai main clause Atau Kalimat Atau induk kalimat Dan beta itu Sebagai Independent clause Atau anak Kalimat Kita lihat contoh Disini Paratexis Dan hypotexis She graduated From high school And then She undertook A trip Through The country Ini paratexis Kenapa paratexis Karena Dihubungkan Dengan Conjunction N Maka ini Bukan anak Kalimat Bukan induk Kalimat Tetapi ini Klausa pertama Dan yang kedua Ini Klausa Kedua Maka disebut Paratexis Yang kedua When she graduated From high school She undertook A trip Through the country Ini disebut Hypotexis Karena apa Karena Kalimat Ini terdiri dari Anak kalimat Dan induk kalimat Jadi anak kalimatnya Ini di kode Beta Karena ada Kata Penghubungnya When ini Kenjansenya When Maka Induk kalimatnya Ini adalah She undertook A trip Through the country Maka ini Sebut hypotexis Nah kita lihat Yang berikutnya Sam Bought a ticket And she parked The car Maka kita lihat Di sini Karena kata Penghubungnya Adalah N Maka ini Disebut sebagai Paratexis Maka kodenya Adalah Angka 1 Dan angka 2 Kita lihat Yang kedua Sam Bought the ticket While she Park The car Sam Bought a ticket While Coba kita lihat Kata While While itu Conjunction Dimana Setelah kata While ini Disebut sebagai Anak kalimat Maka Karena ada Anak kalimat Dan induk kalimat Ini disebut sebagai Hypothexis Anak kalimatnya Dengan kode Beta Dan induk kalimatnya Dengan kode Alpha Nah Begitu pula Contoh-contoh yang Lain Ini yang Bawah juga sama Ini kata But Ini berarti Paratexis Ini And Paratexis Ini If we Nah Ini berarti Hypothexis Karena ada Anak kalimat Ini ada When Berarti Hypothexis Kemudian ini He is The greatest artist I've ever known His art Nah ini berarti Disebut sebagai Paratexis Karena Setara Ini ada Titik komanya Penghubungnya ini Titik koma Kita lihat Contoh Saya rasa Contoh-contoh yang ini Bisa dibaca nanti Di File pdf Yang nanti saya berikan Yang berikutnya Tadi kita sudah belajar Teksis Paratexis Dan Hypothexis Sekarang kita akan belajar Bagaimana Mengkombinasikan Antara Teksis Dan Logikosemantik Relations Logikosemantik Relations Seperti Saya jelaskan Tadi Ada dua bagian Pertama Expansion Yang kedua Projection Kita lihat Disini Logikosemantik Seksis Coba kita lihat Logikosemantik Relations Expansion And Projection Expansion Ini Terdiri dari Elaboration Extension Dan Enhancement Sementara Projection Terdiri dari Verbal Mental Baik nanti Quoting Atau Reporting Nanti kita akan Lihat yang pertama Pertama Expansion Tadi ada dua kan Jadi yang pertama Expansion And Projection Nah kita lihat Yang expansion Tadi yang bagian pertama Elaboration Contoh Elaboration itu Menjelaskan This two Is oval It's too salty Oval itu Dijelaskan Ovalnya seperti apa Too salty Maka Disini adalah Elaboration This test is difficult Test ini sulit Sulitnya Elaboration Disini It's too long And has several questions We haven't discussed in class Nah seperti ini Maka ini Para teksis juga Tetapi Dia bagian dari Elaboration He was tired He had work all the day long And hadn't taken any nap Nah tidak Istirahat Tidak tidur siang Ini para teksis Menjelaskan tentang Tired Dan yang Berikutnya The teacher Who was By then Very tired Of John's Unruly Behavior Asked him To leave the room Nah ini disebut sebagai Hypotexis Karena apa Karena ada anak kalimat Dan induk kalimat Tetapi The teacher ini Dijelaskan Teacher yang seperti apa Yang was By Then very tired Of John's Unruly Behavior Nah seperti itu Tom Has refused To help us Which shows That he is still Angry Nah ini juga Hypoteksi Coba kita lihat Contoh yang berikutnya Restatement Mengkalimatkan lagi Awful Ini completely off Difficult Complicated Ini kan sinonim Tired Exhausted Kemudian ada yang Restatement ini sudah Exemplification Yang ngasih contoh Upgrade in several orchestra Upgrade in the Darwin symphony And the Brisbane symphony Ini ngasih contoh Jadi beberapa orchestra Yang pertama Darwin symphony Dan Brisbane symphony Dan selanjutnya Ini Kita lihat Jadi intinya Elaboration Combined with paratexis Except for a few cases In which elaboration Usually Specification Combined with hypotaxis Tapi ada juga yang Combined with hypotaxis Hypotactic Clause Are finite Misalnya ini Ada yang hypotaxis Umumnya itu Paratexis Maksudnya itu Umumnya paratexis Tapi ada yang hypotaxis Ini contohnya ini Yang Who was named by Ada yang Berikutnya Extension Ini masih bagian yang pertama Tadi Expansion Extension Extend itu menambahkan Kata kuncinya ada And atau but I play a french horn And my sister played abu Nah ini kata n Berarti ini extension Mungkin pake but I love french horn But I'm less apt With saxophones Nah ini kata but Ini sebagai ciri khas Dari extension Kemudian Ini sudah extension Extension combine both With paratexis And but Or so for And hypotaxis Instead of Rather than Besides Whereas While Though it's more frequent With the former one Yeah But Taxes closest In this case Can be Finite Or non-finite Kita lanjutkan Yang enhancement Enhancement itu Yang pertama itu Bagian temporal Temporal itu waktu After lecturing all day Nah berarti waktu Whenever you can Ini temporal Until it is tender Temporal Once Once nya artinya setelah Once she had spoken to him Ada And then Setelahnya Itu kan temporal Waktu Kemudian ada yang Conditional Syarat You won't have time To practice If you teach Day and night Kamu tidak punya Waktu untuk latihan Kalau kamu Mengajar Siang dan malam Nah ini If Conditional Ada yang Causal Alasan Atau tujuan We didn't have The rehearsal On Monday Because it was A public holiday Karena Liburan Ini liburan Tanggal merah Kita tidak latihan Dari Senin Karena tanggal merah Nah ini Reasons Ada yang Purpose So that Her parents Would be proud of Her Ini ada yang Kita lihat lagi Contoh yang lain Consessive Consessive itu Yang bertentangan We had rehearsal On Monday Although It was a public holiday Kita tetap latihan Hari Minggu Meskipun Tanggal merah Nah Jadi ini Although Dan yang lain-lain Ini masuk Consessive namanya Pertentangan Ada yang Special Special itu tempat Wherever we went Dimanapun kita pergi Wherever night fell Dimanapun Malam Jatuh Ada yang Mener By changing My Embrusher By working Hard Nah ini Ini mener Maksud enhancement Kemudian Nah ini Enhancement Usually combined With hypotaxis So there are some Paratextical conjunction With expert enhancement So for Enfold by then Yet still Biasanya hypotaxis Tapi ada yang Paratexis Seperti itu Yang terakhir Tadi Apa Kita bahas Expansion ya Sekarang projection Projection itu ada dua macam Yang pertama Verbal projection Yang kedua Mental projection Dan ada dua cara Tipe Quoting and reporting Coba kita lihat Verbal Berarti Ukapan verbal He said I will never surrender Dia bilang I will never surrender Maka ini disebut Verbal projection Proposition Ada yang Verbal process Apa Projection yang Proposal He said Go to the park Nah ini Pakai instruksi Kalau tadi kan Statement of question Ini command To go to the park Ini command juga Kemudian ada yang Mental Contoh He thought What a good idea Any mental He thought That was a good idea He thought When Will he She leave Ada yang proposal He thought To himself Keep quiet He thought That He should Keep quiet He wanted his friend To Help Oke Saya rasa Eh